Marketing tool Bapak Ibu, salah satunya adalah penantar. Bagaimana menggambarkan semua esensi itu dalam bentuk tool marketing. Nah, salah satu yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menggambarkan esensi itu dalam bentuk kemasannya. Nah, ini kita akan coba bahas satu per satu terkait dengan kemasan yang menjual. Tentang kemasan, saat ini banyak yang sudah dikembangkan oleh bentuk-bentuk kemasan itu salah satunya adalah terkait dengan fungsinya. Saat ini secara tradisional sebetulnya kalau kita berbicara tentang kemasan itu merupakan satu desain yang mengkaitkan ada bentuk, ada strukturnya, ada materialnya, kemudian ada warna, kemudian ada citra itu. Apa sih sebetulnya yang ingin digambarkan dari sebuah kemasan itu? Artinya, di situ akan ada tulisan, ada elemen-elemen desain, ada gambar dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah dengan kemasan itu sebetulnya kita ingin menyampaikan informasi produk. Agar produk dapat dipasarkan. Ini esensi dari kita berbicara tentang kemasan. Ya, artinya kemasan-kemasan itu juga punya satu kemampuan sebagai sebuah media komunikasi yang boleh diatakan sangat powerful. Nah, terus yang berikutnya Bapak Ibu tadi juga bisa lihat bahwa kemasan-kemasan saat ini itu selalu menuju atau dikembangkan itu ke arah yang boleh diatakan syarat dengan pesan-pesan lingkungan. Pesan tidak hanya sekedar ditulis, tapi bahan semua terkait dengan kemasannya pun betul-betul bahan-bahan kemasan yang boleh diatakan ramah lingkungan. Fungsi sebetulnya dari kemasan yang terakhir, sebenarnya kemasan itu adalah sebagai sebuah produk investasi. Ya, kalau tadi saya mengatakan bahwa sekarang ini banyak dari Bapak Ibu yang menggunakan kemasan itu sebetulnya hanya sekedar untuk membungkus. Tapi sebetulnya kemasan ini bisa menjadi sebuah investasi ketika nantinya Bapak Ibu bisa menciptakan sebuah karakter atau bentuk kemasan yang betul-betul bisa mewakili kemasan dari produk Bapak Ibu. Bahkan kemasan itu bisa lebih mahal daripada kemasan yang sekarang sudah Bapak Ibu buat. Ini terakhir sebetulnya ketika kita berbicara investasi ya berarti memang kita harus bisa menciptakan sebuah kemasan yang boleh diatakan mahal. Tapi mahal dalam hal ini adalah mahal yang tetap terukur gitu ya bahwa kita bisa meningkatkan image produk ya termasuk kualitas produknya itu dengan kemasan-kemasan yang sebetulnya cukup menunjang. Jadi tidak hanya sebetulnya kemasan yang boleh diatakan kemasan yang sederhana karena produk kita murah tapi justru dengan kemasan ini harusnya produk Bapak Ibu jadi akan lebih terangkat. Bahwa yang tadinya produk Bapak Ibu itu murah kesannya jadi lebih mahal dan bagi produk Bapak Ibu yang mahal kesannya jadi lebih mewah. Ini yang kita harapkan.